Halo subscriber Applicate Indonesia, kembali lagi di Solidwork Tips & Tricks bersama Applicate Indonesia. Oke, untuk hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan Fully Defined Sketch. Jadi, seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan sketch saya di Solidwork, kita harus menambahkan dimensi atau relasi pada sketch saya yang kita buat dengan tujuan sketch saya yang kita buat terdefinisi secara sempurna. Nah, untuk menambahkannya, kita bisa menambahkan secara manual menggunakan Smart Dimension misalnya. Oke, klik di salah satu Entities togaris, oke. Klik di Entities yang lain, oke. Nah, agar mempercepat waktu penambahan Entities-nya, kita bisa menggunakan fitur yang namanya Fully Defined Sketch. Sekarang coba arahkan kursor ke fitur Display or Delete Relation. Klik ke bawah. Di sini ada fitur bernama Fully Defined Sketch. Klik. Untuk opsinya, kita coba pilih Option or Entities in Sketch. Di mana, dengan menggunakan opsinya ini, semua objek atau Entities yang ada di Graphic Area akan terdefinisi secara sempurna menggunakan fitur ini. Untuk Dimension dan lain-lainnya, bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Misalnya kita oke dulu. Hasilnya, semua dimensi yang diperlukan pada sketch saya ini akan otomatis muncul. Di situ kita hanya perlu menambahkan atau mengganti besaran-besaran atau value yang ada di dimensi tersebut. Misalnya jadi 25, ini jadi 45, dan lain-lain. setelah selesai, bisa kita extrude. Dan hasilnya jadi seperti ini. Nah, penggunaannya selain untuk membuat sketch, bisa kita gunakan untuk pembuatan lubang yang font itunya lebih dari satu, atau misalkan banyak sekali. Contoh khusus, misalkan saya membuat satu sketch saya di pada permukaan. Di sini, saya akan mencoba membuat lubang yang ukurannya sama dengan lubang yang bawah ini, di mana posisinya ada banyak sekali pada permukaan ini. Untuk itu, saya mencoba tambahkan satu buah poin, 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 poin ini mendeskripsikan posisi-posisi lubang yang ingin saya buat pada model ini. Nah, agar lebih cepat dalam penentuan posisinya, kita bisa menggunakan fully defined sketch yang tadi. Klik fully defined sketch, tinggal kita OK. Selanjutnya, untuk menentukan posisi lubang agar sesuai dengan kebutuhan desain yang kita butuhkan, kita bisa merubah satu persatu dimensi. Misalnya, yang 82, kita ketingkan jadi 85, atau misalkan yang tinggi 31, kita ganti menjadi 35, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan desain. Tinggal kita OK. Terus, misalkan kita bisa exit sketch, masuk ke feature, kita pilih filmnya pattern, gunakan sketch drive pattern pattern. Untuk seleksi, kita gunakan sketch 3 yang barusan kita buat. Dan hasilnya seperti ini. Lubang yang dibuat, sesuai dengan posisi point yang kita tambahkan pada sketch-nya. Terima kasih. Terima kasih.